Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya cintai. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu, Ahli Psikologi Islam ungkap penyebab orang termotivasi jadi mu'alaf. Semoga apa yang kita bahas dapat menambah wawasan kita dan memberikan manfaat. Ayo kita mulai pembahasan kita. Ahli Psikologi Islam ungkap penyebab orang termotivasi jadi mu'alaf. Pengalaman mu'alaf berbeda-berbeda dalam menemukan Tuhannya. Ahli Psikologi Islam dari Universitas Gajah Mada UGM, sekaligus Presiden Asosiasi Psikolog Muslim Internasional Bagus Riono mengungkapkan alasan orang termotivasi masuk Islam dan menjadi mu'alaf. Menurut dia, orang banyak menjadi mu'alaf karena ada kekosongan dalam hatinya. Dia mengatakan pengalaman mu'alaf berbeda-berbeda dalam menemukan Tuhannya. Namun, secara psikologi manusia itu memiliki hati nurani yang jarang dirasakan. Jika sering berkontemplasi, kata dia, maka manusia itu akan merasakan ada kekosongan di dalam hatinya. Kekosongan di dalam hati itu lalu membuat mereka gelisah, tapi sering teralihkan dengan aktivitas yang lainnya. Nah, mereka yang pekah hati nuraninya itu akan terus mencari apa sebetulnya yang kurang dalam hatinya, hujar bagus. Mereka mencari. Nah, begitu mereka mengenal Allah itu langsung jawabannya terasa, ucap dia. Baru-baru ini, menurut dia, ada sekitar 30 perempuan Australia yang memeluk Islam setelah menyaksikan tragedi kemanusiaan di Gaza, Palestina. Mereka juga terkesan dengan perlawanan Gaza terhadap Israel. Di samping itu, menurut Bagus, sebenarnya mereka masuk Islam juga karena ada kekosongan dalam hatinya. Ketika diminta testimoni dia bilang menyaksikan kekejaman Israel di Gaza itu mereka setiap hari menangis, tapi gak tahu kenapa. Jadi ada sesuatu yang kosong dalam hatinya itu, dan sangat gelisah karena itu, kata dia. Bagus mengatakan, kegelisahan itu tidak bisa dipahami dengan akal. Setelah masuk Islam, kekosongan hati mereka pun terisi dan percaya bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahuwa. Mereka akhirnya ketika masuk Islam, kekosongan itu terisi bahwa segala sesuatu sudah menjadi rencana Allah. Dengan keyakinan Islam itu membuat mereka jadi senang, tidak lebih tergoncang, jelas bagus. Seperti diketahui, semakin banyak orang-orang yang termotivasi memeluk agama Islam, tidak hanya generasi muda tapi juga dari generasi tua, mulai dari kalangan artis hingga olahragawan. Salah satu olahragawan yang baru menjadi mu'alaf adalah petinju juara dunia Gerfonta Davis. Gerfonta Davis membagikan kabar menjadi mu'alaf secara langsung melalui Instagram mantan rapper Mutah B.A.L.E. Melalui akun Ed Mutah B.A.L.E., Gerfonta Davis mengucapkan syahadat dan memeluk agama Islam pada Senin tanggal 25 Desember tahun 2023. Petinju profesional tersebut juga membaca syahadat bersama dua orang lainnya yang dipandu oleh imam masjid. Alhamdulillah saudara kita Hasan As-Somali Imam dari Ed Getewon Masjid Oficial dipilih, memberikan syahadat kepada saudara kita Teng Ed Gerfonta selamat datang di Islam Ahi, semoga Allah memberikan keteguhan kalian. Turut hadir saat syahadat, Abdul Hak B.A.L.E. Hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari fakta bahwa ahli psikologi Islam mengungkap penyebab orang termotivasi jadi mu'alaf adalah bahwa setiap individu memiliki perjalanan spiritual mereka sendiri yang unik. Motivasi seseorang untuk memeluk Islam bisa berasal dari berbagai faktor, bisa jadi karena penelitian mereka sendiri, pengalaman pribadi, atau pertemuan dengan orang-orang yang membawa mereka lebih dekat ke iman. Pertama, ini menunjukkan keindahan dan universalitas Islam, bahwa orang dari latar belakang yang berbeda dapat menemukan kedamaian dan pemahaman dalam ajarannya. Kedua, ini mengajarkan kita tentang pentingnya empati dan pengertian. Ketika kita memahami alasan seseorang memeluk Islam, kita dapat lebih menghargai perjalanan mereka dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan. Ketiga, ini juga mengingatkan kita bahwa hidayah atau petunjuk datang dari Allah. Kita sebagai umat Islam, memiliki peran untuk memberikan contoh yang baik dan membagikan ajaran Islam, tapi pada akhirnya adalah Allah yang memberikan hidayah. Terakhir, ini mengajarkan kita untuk tidak cepat menilai. Seseorang mungkin memiliki alasan mereka sendiri yang mungkin tidak kita mengerti, tapi itu tidak berarti alasan mereka kurang valid. Saya harap ini memberikan sedikit wawasan, bagaimana menurut kalian. Alhamdulillah, kita telah selesai membahas topik kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa, semoga Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!